Intro Bukan Sultan Andara namanya Suami Nagita Slavina bebaskan karyawannya ambil baju lebaran langsung dari kudang Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini mendapatkan sorotan Bagaimana tidak, tak main-main Raffi Ahmad dan Nagita memberikan baju lebaran kepada seluruh para karyawannya Raffi Ahmad dan Nagita yang kerap dijuluki Sultan Andara ini Selain memberikan THR juga memberikan fasilitas berupa baju baru menjelang lebaran Hal ini terungkap dari channel Youtube Rans Entertainment Seluruh karyawan Rans tak terkecuali sang kembaran Dimas Ahmad Tak luput dari kecipratan rezeki nomblok ini Antusias para karyawan Raffi ini terlihat dari raut muka mereka Raffi berniat memberikan baju lebaran untuk karyawannya langsung dari kudang Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad menjadi brand ambasador sebuah brand pakaian lokal Tak tanggung-tanggung, suami Nagita ini bahkan membebaskan para karyawannya memilih baju lebaran mereka Selain itu, Raffi tidak membatasi berapa banyak karyawan mengambil baju itu Ketika Hendak pergi ke tempat tujuan, di dalam bus Dimas Ahmad Raffi Ahmad sempat memimpin doa perjalanan dan ikut beri pesan Kembaran Raffi Ahmad ini bahkan berpesan pada rekan karyawan kantoran Untuk mengambil baju yang banyak Oke, pokoknya nanti di kudang jangan lupa bahwa baju yang banyak imbuan Dimas Sesampainya di kudang, Raffi Ahmad sempat berpesan Ngambilnya tahu diri ya, jangan banyak-banyak pesan Raffi Berjalannya waktu, Raffi banyak mengobrol dengan sadat Bos perusahaan pakaian lokal tersebut Suami Nagita ini dibuat terheran dengan besarnya kudang baru tersebut Ia bahkan menyebut bahwa kudang ini harus dilihat langsung oleh Presiden Jokowi Gue gak tahu harus berkata apa, bro Gue salut sama lo, kata Raffi Ketika sudah tiba waktunya, para karyawan Ranz pun langsung menyerbu kudang pakaian itu Pokoknya semuanya ambilin aja ya, kata bos Eriko pada karyawan Ranz Para karyawan Ranz pun langsung antusias mengambil baju yang mereka inginkan Salah seorang karyawan Raffi Ahmad ini bahkan mengambil baju untuk kembali dibagikan pada keluarga mereka Tak ketinggalan Dimas yang langsung ke daerah kaos Kita ambil kaos dulu, kita ambil yang banyak ungkap Dimas Sekian berita yang dapat kami sampaikan Berita ini dikutip dari gridhab.id Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share